Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di sini saya bersama teman-teman kelompok yang bernama Karawati Sandi Lastiar, Genta Maulana, dan Ismail Saleh ingin mempresentasikan mengenai metode penelusian ilmiah sebagai syarat untuk mengikuti ujian akhir semester yang berjudulkan Rancangan Sistem Informasi Pembelajaran Online dengan Metode Moodle Studi Kasus pada SMP Negeri 1 Tiga Raksa Di sini saya dan teman-teman akan menjelaskan apa saja yang ada di dalam penelusian kami Yang pertama yaitu rumusan masalah Yang pertama yaitu rumusan masalah bagaimana membuat sistem pembelajaran menjadi lebih flexible Kemudian bagaimana keefektifan pembelajaran dengan menggunakan sistem e-learning Bagaimana pengembangan pembelajaran e-learning dengan metode Moodle Selain itu, di sini juga ada tujuan penelitian kami yaitu Untuk merancang sistem informasi pembelajaran elektronik e-learning Untuk membuat sistem informasi pembelajaran secara online agar proses belajar mengajar menjadi lebih efektif dan fleksibel Untuk mengimplementasikan sistem informasi pembelajaran elektronik atau e-learning Selain itu, manfaat dari penelitian yang kami buat Yang pertama bagi guru Memudahkan guru dalam memberikan materi pembelajaran Memudahkan guru dalam mengelola datu nilai siswa Memudahkan guru dalam memberikan tes atau kuis di luar kelas Serta manfaat bagi siswa Memudahkan siswa dalam memperdalam materi pembelajaran Membantu siswa untuk mendapatkan nilai tambahan dengan mengikuti tes atau kuis yang diadakan secara online oleh guru Dan memudahkan siswa dalam menerima informasi nilai oleh guru Kemudian, di sini ada yang namanya landasan teori Berikutnya akan dijelaskan oleh anggota dari kelompok kami Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan, saya Genta Molana Dan di sini saya akan melanjutkan penjelasan Yang sebelumnya dijelaskan oleh teman saya Mengenai landasan teori Hal pertama yang harus kita ketahui adalah definisi sistem Menurut Mudrik Tahun 1991 Suatu sistem adalah seperangkat elemen Yang membentuk kumpulan prosedur-prosedur Atau bagan-bagan pengolah yang mencari suatu tujuan tertentu Sedangkan, menurut Genta Pada tahun 2005 Sistem adalah kumpulan dari elemen-elemen Yang berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan tertentu Dan sistem ini menggambarkan suatu kejadian yang benar-benar nyata Setelah itu Kita harus mengetahui pula definisi dari informasi Menurut Huta Hayan Pada tahun 2015 Informasi adalah data yang diolah Menjadi bentuk yang lebih berguna Dan lebih berarti bagi penerimanya Sedangkan menurut Anggrey ini Pada tahun 2017 Informasi adalah data yang diolah menjadi lebih berguna Dan berarti bagi penerimanya Serta untuk mengurangi ketidakpastian dalam proses mengambil keputusan mengenai suatu kejadian Di sini kita dapat melihat metode yang digunakan Dalam projek kami adalah metode model Kita dapat melihat bagian e-learning dan video conference Terbagi menjadi dua Yaitu Sistem pembelajaran Dan sistem evaluasi Dalam sistem pembelajaran Itu terbagi menjadi Belajar secara mandiri Atau melalui bimbingan guru Jika mandiri Kita bisa mendownload dan membaca E-book yang sudah disediakan di sistem e-learning ini Atau kita bisa juga melihat klik video yang sudah ada di e-learning ini Dan jika dengan bimbingan guru Kita bisa melakukan video conference Atau chatting group Di dalam forum Yang di dalamnya terdapat grup pemimpin Setelah itu Kita melihat sistem evaluasi Sistem evaluasi ini terdiri dari tugas Tes dan penilaian Berikut ini adalah penjelasannya Berdasarkan sistem di atas Dapat diuraikan Setiap block terbagi menjadi sebagai berikut Sistem pembelajaran Merupakan metode yang digunakan oleh siswa Yang di dalamnya terdapat Dua metode Yaitu secara mandiri dan bimbingan dari guru Sistem pembelajaran Dan mendiri siswa hanya akan mendownload dan membaca atau mengeksplore materi Dalam bentuk e-book Atau dalam bentuk klip video yang sudah disediakan Sedangkan sistem pembelajaran dengan bimbingan guru Siswa akan berinteraksi langsung dengan guru Melalui video conference Atau melalui Chatting di forum Sedangkan sistem evaluasi Merupakan metode yang digunakan oleh guru Agar mengetahui kemampuan dari para siswa Adapun Metode yang digunakan adalah dengan cara memberi tugas Tes dan melakukan penilaian Setelah itu terdapat metode penelitian Yang akan Dijelaskan oleh teman saya Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Disini Saya akan menerangkan Metode penelitian Yang pertama adalah Teknik pengumpulan data Teknik pengumpulan data Studi Pustaka Tahap ini merupakan tahap pengumpulan pengetahuan Dari sumber-sumber seperti buku Dokumen atau publikasi dari berbagai sumber Dan teknik pengumpulan data Wawancara Merupakan salah satu usaha atau percobaan secara sistematis Untuk mengumpulkan informasi Yang kita butuhkan dari pihak sekolah Tujuan dari wawancara adalah Untuk memperoleh informasi Yang lebih akur dan lengkap Untuk menyusun sistem yang baru Agar sesuai dengan kebutuhan sistem organisasi Dan yang ketiga adalah Teknik pengumpulan data Pengamatan Observasi merupakan salah satu metode pengumpulan data Dengan langsung terjun ke lapangan Untuk mengamati permasalahan Yang terjadi dalam institusi Secara langsung di tempat kejadian Dan disini Teknik analisis data Menggunakan teknik kualitatif yaitu Dengan menguraikan serta Menginterprese atasikan data yang diperoleh Dari lapangan yang didapat dari para informasi Penganalisis ini diperoleh Berdasarkan kemampuan Dalam menghubungkan fakta dan informasi Lalu dianalisis Dari analisis tersebut Diharapkan muncul gambaran yang jelas tentang objek yang diteliti Dan dapat memakai permasalahan penelitian Di sini ada tahapan penelitian Yaitu Mulai dari Analisa kebutuhan Desain sistem Penulisan kondol program Pengujian program Penerapan program Dan pemeliharaan program Metode pengembangan sistem Yaitu menggunakan metode waterfall Untuk mengembangkan sistem Karena Metode ini menggambarkan pendekatan yang cukup sistematis Juga berurutan pada pengembangan super Tahapan dalam pengembangan sistem Dengan metode waterfall terdiri dari Analisa kebutuhan Desain sistem Penulisan kode program Pengujian program Penerapan program Dan pemeliharaan Dan dalam desain Membangun alur sistem Yang akan diusurkan Dengan menggunakan Tool struktur Dan tool yang digunakan Seperti bagan alir Diagram alur data Dan Stat chart diagram Terima kasih Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan Kurang lebihnya Saya mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.